Hamil lagi usai keguguran, Evi Mas Samba alami pendarahan. Evi Mas Samba akhirnya kembali mendapat kesempatan untuk hamil, usai sempat mengalami keguguran. Tentu saja hal ini membuat Evi Mas Samba dan sang suami Arif Hajrianto amat bahagia. Meski sempat keguguran, Evi Mas Samba menuturkan bahwa kehamilannya kali ini terbilang dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah sehat ya, kemarin kan sempat keguguran ya, dan Alhamdulillah dikasih lagi reseki sama Allah untuk sekian kalinya. Kehamilan yang sekarang ini Alhamdulillah sehat, kata dokter, ucap Evi Mas Samba. Usia kehamilan Evi Mas Samba telah memasuki 6 bulan, Evi pun mengaku saat ini ia sangat menjaga kehamilannya. Pasalnya, dokter menyebut kehamilan Evi sangat riskan, terlebih ia sempat mengalami keguguran sebelumnya. Evi Mas Samba memilih untuk tak terlalu sibuk bekerja, ia juga menuturkan kondisi kehamilannya saat ini. Untuk sekarang ini, aku gak terlalu ngambil banyak banget jadwal, karena memang agak riskan banget. Jadi ngambil jadwalnya itu yang sebisanya aku aja, tutur Evi Mas Samba. Riskannya itu kayak kemarin ada flek darah, kata dokter Evi sih, mungkin karena dulu pernah keguguran, jadi ngaruh lagi ke yang sekarang. Makanya aku gak mau ngambil jadwal banyak, takutnya amit-amit jabang bayi, takut ada apa-apanya. Sambungnya menjelaskan. Evi Mas Samba juga berharap kondisi kehamilannya saat ini tetap dalam kondisi baik, meski sempat mengalami pendarahan. Mudah-mudahan aja gak kenapa-kenapa, karena semalam itu aku sempat ada sedikit flek lagi. Ada darah keluar, dari sejak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu ada darah, tapi dikit. Cuma kemarin pas periksa ke dokter, kata dokter alhamdulillah sih, sehat anaknya dan aman. Cuma dokter bilang, untuk jangan banyak ngambil kegiatan, bebernya. Evi mengatakan, ia masih rutin memeriksakan kandungannya ke dokter. Ia pun juga diberi obat penguat janin untuk kehamilannya. Sekarang masih ya, habis ini aku juga mau langsung ke dokter, soalnya semalam ada flek lagi. Mudah-mudahan gak ada apa-apa, ujar Evi. Ada penguat juga dari dokter, tapi gimana juga kondisi kita, ibu hamilnya kuat atau enggak, kita gak tau ya, ungkasnya.